menurut gua era itu era yang sangat mencekam tapi satu sisi ada sebuah pencerahan gitu pencerahannya itu adalah ya anak-anak dongkrong ini nih yang di studio nih buat gue itu adalah pencerahan itu datang ke Sparua tuh seperti apa ya ada atmosfer yang beda gitu ya maksudnya itu kayak mereka mau mengangkat mengangkat tema masing-masing ya itu menurut gua sangat menjemuk tapi satu kesatuan sih berangkat dari Bengundal gitu ya maksudnya ketika marhum Ivan saat itu berteriak selamat datang kami Burger Killbank dari ujung bro nganying itu jadi statement banget berinding tuh banyak banget banyak banget gua nggak tahu ya tapi banyak banget terus maju lagi gua bilang tadi lu ceritanya iya posisi itu warik saingan enggak 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 tetap gua kompornya wadah mati pikir udah mau masuk sisa pikir saya ingin gua enggak pikiran gua cuman sobek tanya lu tanya lu tanya kalau warik ya nggak tahu ya kalau yang lainnya gua nggak gua nggak berusaha lu tahu kenapa pikir langsung jadi party people karena itu kecewa sama warik iya iya dia jago banget puzzlingnya tobek saat itu pikiran gua cuman lagi-lagi gitu kan disitu udah Wow udah BK itu termasuk band yang dokumentasinya luar biasa bagus banget filingnya bagus udah pakai indikam saat itu kan Wow udah pas kita diskusi pun udah enggak lepas tuh kamera tuh gitu kan ya terus ngobrol segala macem tuh udah ngelapasin pikiran gue cuman ya Allah gue bersyukur banget gue udah ada di dalam sejarahnya break BK udah cuman segitu terus bab itu adalah bab bab interview jadi gua tuh dapet interview yang kedua kalau nggak salah yang pertama Fahmi terus gua terus disetting banget intervinya kayak interogasi polisi menjahat polisi menjahat siapa paling dominan paling dominan siapa yang tanya nggak ada anak-anak personil di belakang tuh pada ngumpet oke itu keren banget jadi secara psikologis pun ya lu dimainin di tamar-tamar anjir gila sih ya terus gua masuk dengan secara visual meja bunder terus yang intervinya si Echo pakai hoodie ditutup gitu lampu deket banget nih segini nih gila terus ditanya gua lupa perannyaannya apa gitu ya cuman gua mengalir ya ngalir aja gitu ya cuman yang terakhir eh yang gua ingat adalah nih gua siapin satu kertas lu terserah lu mau gambar apa atau menulis apa terserah terus gua nulis saat itu kalau nggak salah yang gua ingat adalah renjana akan membakar makna keknya tahu lagu tiba-tiba nulis itu nggak tahu gua nulis itu udah cuman nulis itu doang oke renjana maka-maka nggak tahu tak gua pun kenapa gue nulis ini ya udah lah keluar gitu aja ya ngalir aja gitu udah lepas sampai nulis itu sama si warik rencana 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 gue dibakar rencana akan bakar udah udah coba apa hati-hati nggak ngomong warik era itu iyalah kita saat itu tuh momen-momen audisi itu kita bareng-bareng terus iya ngomong bareng-bareng terus asli ngebar bareng gitu kan diskusi di bareng senang-senang aja meskipun emang juga meskipun mungkin dalam hati anjing nih si goblok ya itu biasa lah ya persaingan-persaingan berusaha terus sama ya namanya karena gua nggak ada tendensi untuk enggak lah gitu ya santai santai aja karena menurut gua apa ya pada akhirnya sekarang tuh buat gua lu tuh main musik dia berteman apapun itu adalah spiritual menurut gua ya karena emang ya ya lu harus lu bisa berdaya ketika lu bisa bisa apa ya bisa berkomunikasi lu tahu nggak kematangan dia nih ya pas ke dia punya anak matang nih cara pergi langsung matang tapi dia nggak pernah tahu bahwa warik masih ini menyimpan nendam soalnya balik lagi sih ya gitu tapi masih teman sekarang sih warik jadi apa ya kayak ini jadi ketahu gua hahaha warik tapi teman deket gua dia asli nah terus 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 akhirnya dapet kabar lagi gua masuk tiga besar wajib gua masuk tiga besar si Fahmi kegeser nggak tahu kenapa gitu karena disitu kan ada main psikologis ya terus gua ngeliat tuh karena anak BK itu sangat menjunjung tinggi yang gua paham ya menjunjung tinggi attitude attitude sangat-sangat di apa namanya tuh dilihat yang berlebihan atau yang terlalu kurang segala macam yaitu yang setengah yang gua yang gua tangkap ya yang gua capture gitu ya harus menjaga tengah terus sih secara positif intern kalau misalkan gua terlalu atas pun ya tuh siapapun paling atas ada yang nyetin gitu ya salah satunya adalah ya amal um ya ya oke oke tersisa tiga nah setelah itu ada bab berikutnya bab berikutnya adalah recording minus one recording tapi ditemenin sama teman-teman BK sama Yayat anjing terus harus bikin niri oh iya bisa Inggris gitu peserah lu mau ngebahas apa gitu akhirnya gua bikin niri ke Indonesia bisa Inggris terus gua recording di massive studio saat itu di Dago yang punya bodi Badet dan siapa namanya satu lagi lupa gua akhirnya recording gua bawain shadow show setelah itu enggak ada yang di eliminasi jadi bertiga itu dibawa karena mungkin baik BK saat itu ada beberapa kontrak untuk untuk apa namanya tuh perform nah ya ke ini ya maksudnya smart banget gitu si ayah mahrum dan kawan-kawan waktu itu ya maksudnya melihat peluang itu tuh jadi oke deh kita bikin konsep tiga tiga vokal di sini kita bawa manggung di beberapa oke dan terjadi lalu jalan di beberapa gitu ya jadi biar biarin saat itu Twitter juga lagi lumayan rame ya biarkan audiens yang memilih gitu saat itu gila gitu maksudnya tuh kalau gua gua ngelihat sekarang ya dan saat itu pun gua kalau ngaca gitu ya anjing gila gua ngepantes banget gitu rambut tintin gitu ya kurus gitu kan gila maksudnya enggak mungkin ya gua gitu kan ya biarin tapi semampu gua lah ya sorry dari posisi itu warik gondrong warik artinya secara performa mau di ngeliatin lari ke baik 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 jujur ya gila sih gua ya sama kayak gua lah bapuk gitu kayaknya tapi ya enggak tahu pokoknya gua kayak aja nggak mungkin lagi tapi gua berusaha olah-olah aja saat itu ya gitu maksudnya enggak karena gua melihat gini gua melihat ini deh gua melihatnya ada semacam konspirasi penganut yang cerdas disitu ketimbang dia eliminate semua dia kasih gua yakin banget di tiga panggung itu dia berbagi porsi pasti lah iya iya dan itu kan dia juga pengen tahu nih gua misalnya audisi orang misalnya dalam satu posisi itu gua akan melihat ini diaduk gitu mencari bibit yang paling unggul kan iya waduh kurang disini kurang disini orang di cari yang paling kurang sedikit gimana mungkin karena gua gua kelihatan demam panggung di beberapa stage gitu ya terus karena nggak biasa meh terus nervous berlebihan amalgum sempet ngomong gini ke gua sih ketika lu nyanyi di depan bareng sama gua lu jangan mikirin yang memikirin gua dan yang lain ini adalah panggung lu maksimalin anjing itu gila ya maksudnya itu kayak gua kayak apa ada umumannya gitu tamparan yang positif buat gua gitu ya udah oke deh gitu ya toh pada akhirnya gua toh ya enggak apa-apa enggak enggak keterima juga ya udah ya semaksimal lu aja gitu ya ya cuman saat itu karena sebuah apa ya namanya sebuah tanggung jawab karena gua harus perform kan ya gua berusaha terus main as well di studio latihan sendiri gitu kan terus olahraga lari dan segala macem ya karena salah satu bentuk ya gua juga harus coba semaksimal mungkin gitu ya enggak semacam challenge ya meskipun gua enggak enggak percaya dengan diri gua tapi ya gua maksimalin lah kemampuan gua saat itu akhirnya jalanin ya pokoknya ada empat gigs terus 2007-2007 akhirnya kumpul di setelah main di Dago T house tiga vokalis suruh datang ke rumah marhum sama Eben terus diumumin dan umumnya juga ya kayak gitu lah gitu doang gitu kan maksudnya ada tiga-tiganya ada itu pertama kali gua dikasih dapet duit main Ben lumayan gede lah Alhamdulillah gitu ya diamropin gitu tunggu nih kata almarhum gini katanya Ben gua boleh melihat diri terpecah nih antara Vicky sesuatu gue akan ngoment deh kayaknya doi nih kenil nih kok mecah belah nih gue tidak tahu prosesnya sampai sebetul itu karena kan jarak Jakarta walaupun Jakarta Bandung ini tapi gua menikmati proses tiba-tiba teman-tiba kita gali-tiba kita gali-gali kalau sampai saatnya mereka berteman deh Alhamdulillah kenapa sih kalau gua pikir sih gua tuh sebenarnya dengan permusuhan itu tuh energinya capek banget sebenarnya ngapain gue mikir ini ya gitu lah ya akhirnya di sebelum dikasih amrop dulu semuanya terus dihubungin siapa vokalisnya temennya ya pokoknya gua yang jadi vokalisnya aja yang apa yang gue lakukan apa reaksi warik lihat muka lu iya emang bener ya emang jujurnya gitu ya warik yang bete tuh sebenarnya bukan warik teguh sih teguh tuh kelihatan bete karena betul karena teguh udah dibawa tuh ternyata masih ada audisi gitu kan sekarang lo mentengku gimana baik banget sempet kerja bareng kan di oke kira-kira nggak jelas masuk ke mudang tetuh baik-baik banget ya kemarin sempet kerja di Bandung barengan ini seru-seru gagal banget kita pecah ini prosesnya ya kayak tadi ya tapi om om ade jadi kayak gua harus mempelajari secara perjalanan sebelum gua dong gitu kan apa yang telah terjadi gitu secara secara bermusik dan secara sikap untuk bermusik gitu kan kenapa teguh nggak jadi ya gitu padahal dia secara secara lu secara apa namanya eh betul-betul dia bisa nyanyi dia keren kok dia ini tapi jadi olahan gua gitu kan jadi pembelajaran gua terus warik ini kenapa ya si Fahmi kenapa ya itu terus yang gua coba gua apa selami dulu om nah akhirnya akhirnya tapi meskipun gua nggak tahu harus gimana saat itu cuman akhirnya gua bener-bener udah dipakai kah lah sama Amarum lah eh mohon mainkan rambut gua ditin lu harus mohak anjing gua harus seriat serem gua di makeover pokoknya ya gue sorry sampai pas kalau lu situ belum berkumis sedang berusaha menumbukan kumis akhirnya mengumum kumis tapi kumis-kumis-kumis kayak si Roy tapi iya itulah ya maksudnya gitu perjalanan ya pokoknya itu akhirnya masuk BK akhirnya masuk BK dan ya high level of distress sampai titik itu om terus tur yang itu ya Speed the Venom eh apa tur ya speed Speed the Venom terus sebelumnya kan sempet gua manggung pertama sama BK yang gue inget tuh pertama di bulungan Om event apa gua lupa di bulungan iya gua lupa deh gua 2007 ya 2007 yang stesenya tuh masih di apa tempat oh ring dinju-ring dinju om oh itu acara ama men iya gua lupa lumayan 2007 ya lu mana deh gua lupa enggak kayaknya eh gua enggak tahu deh sebagai noksa mania mantap gue gue harus melihat potensi itu di noksa kayaknya kalau gua hidup di zaman sekarang kayaknya gua nggak akan mampu dengan kondisi seperti ini ya netizen seperti ini ya punya apa apa kemerdekaan persepsi gitu kan ya Iya gua kayaknya nggak nggak kuat lah kayaknya gila tapi meskipun saat itu pun ya komunitas ya gila juga gitu ya pro kontrak biasa lah Om ya tapi gua memilih untuk memilih untuk diem di tempat maksudnya di tempat memilih untuk gua nggak nongkrong dulu dimana-mana Oke berarti pas kalau terpilih ya kan dengan segera bukan bukan kontroversi artinya dengan hitungan yang A plus minus segala macem yang notabene memang akhirnya punyanya almarhum dan teman-teman di BK era itu artinya Oke Vicky yang gua ambil warik dan teguh gua ini artinya lu mengambil sikap untuk ngundur kondisi gitu karena lu tahu pasti ada sesuatu pro kontra itu iya kenceng lu iya wah kenceng banget apalagi komunitas aja ya meskipun saat itu media sosial apa ya Friendster kali eh Friendster ya iya Friendster ada menuju Facebook gue ya iya iya apa satu lagi tapi kan gua gondong gila ada satu lagi apa gua jadi lupa tuh gitu ke MySpace ya maksudnya gua gondong Facebook udah ada Facebook Facebook udah ada ya gue tahu lah ada pro kontra itu itu juga tuh ya itu mah Oh pasti lah dan gua pun kan harus harus menyadari itu Om ya gue pun jujur apaan kenapa lu menghindar dalam posisi kayak gitu intima intimi sangat intimidatif tidak saat itu yang ngepede Om ya kan emang gue berangkatnya pun emang enggak ada enggak ada permasalahan di inferior sampai dari terpilih yang yang ini dipikirkan sama BK secara utuh adalah membangun kemistri untuk kepercayaan dia ya mengembangun ininya kepercayaan pedenya betul dan gue yakin anak-anak pun paham itu dan makanya gue sangat apa namanya mereka bersabar untuk untuk apa prosesnya proses ya kayak ya membentuk gua lah gitu ya maksudnya lu harus gini-gini gini-gini gitu ya begitu fase misalnya BK ini gua nggak ngikutin Mbak ya selalu gua ketemu di satu pernikahan Mahal Marhum ya bercanda lainnya teman gua udah nggak pernah artinya gua BK tahu gini gua hanya akhirnya melihat BK kembali gua dengerin lagu ketika udah masuk siapa ya gua cuma gitu doang iya karena lu tahunnya kan dulu di video klip iya kosong-kosong jauh 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 oh ini ya gue kan dek dengan segala kekosongan gua berpikir sama aja hitungan tapi kan soal berbeda buat orang yang memang mengenal BK secara utuh gitu partnya bedalah iya karena iya kan warik sempet mengurung sebuah karya itu sebuah periode ya ya maksudnya periode saat itu mungkin era-era dua sisi ya emang itu menjadi sebuah soundtrack dari dari kehidupan yang ya maksudnya yang mendengarkannya gitu kan ya ketika ada berikutnya yang berarti kan ada pergeseran masa yang maksudnya ada ada yang apa yang dilihat di transisi ada yang apa yang dilihat didengar dirasapun bakal beda gitu kan lu kepilih masuk bahasa gua di meditasi nih ya kan meditasi berdamai dengan diri dia membangun membangun rasa percaya diri dia untuk profitkan untuk membuktikan bahwa gua bisa dengan segala macam alasan lu plus ada pro kontra di dalamnya pada posisi dimana lu meyakinkan diri bahwa gua sudah benar ada di sini lalu lu mulai percaya diri sehingga lu meninggalkan beban-beban yang lain misalnya Oh udah lah faking netizen ketika era itu memang tidak setajam sekarang itu dimana posisi gini gua menyelami masa-masa saat di sebelumnya pada akhirnya gua coba merangkumo ada apa yang maksudnya ya kenapa gua terdampar di sini gua mencari maknanya enggak itu dan semuanya ada kebetulan gua nggak berani berpikir panjang masa lalu hanya buat jadi rangkuman aja buat sekarang gitu apa yang harus gua lakukan jadi kayak tamenya doang kalau tombaknya mah ya nggak tahu gitu ya maksudnya gua harus nyerang kapan dan gua harus simpan kapan gitu kayak kita disponsorin lo Rokok ini apa tuh oh iya Rokok apa tuh berarti ini gimana dong buru-buru di-sponsorin kakai gua pingin beneran kakai gua pingin beneran baksat iya gitu iya maksudnya ketika ya itu apa yang maksud dan tujuan apa gitu gua ada di sini gitu ada something gitu karena ya gua ternyata ketika om ngerasain gak sih om ketika lu profumnya di atas di atas panggung itu banyak orang dari mana-mana yang nonton Om gitu kan dengan punya mungkin ada masalah apa ada kesenangan apa tapi numpuk disitu sebuah energi yang besar tapi datang emang hanya ingin nonton noksa gitu ya maksudnya terus Oh apa si om dan kawan-kawan tuh men-share energi yang emang bener-bener pingin di share gitu dan itu sampai terus jadi satu sebuah energi yang luar biasa ya satu sisi kan ada ah gila lah ya maksudnya iya maksudnya kayak kadang manggung cuma dua lagu misalkan gitu tapi lemasnya tuh luar biasa gitu iya kadang itu jadi kayak ada apa ya ini gitu gua terus-terus ini sih maksudnya terus mencari tahu ya mencari tahu gitu kenapa ya bisa gini kenapa bisa mendatangkan banyak orang gini gitu dengan sebuah musik atau lirik gitu kan ya tapi menurut gua kalau lirik itu interpretasi ya bisa-bisa jadi ditorsi gitu tapi kalau musik menurut gua nada gitu C yang mungkin bohong tuh bakal gitu deh bakal gitu gitu tapi satu sisi gue kayak gue nggak berani saat itu jadi pas aku Venomous Venomous itu kan apa yang harus gue omongin di album ini gitu sedangkan tulisan-tulisan ammarhum tuh dan saat eranya Kimung gitu dua sisi berkarat beyond lu anjing gila lah best banget lah karakternya kuat banget gitu gua nggak tahu harus lu siapa om tadi itu karena gua termasuk tapi lirik pada saat itu udah ada 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 terus lu bisa menyerap itu apa apa jadi bingung bingung atau gimana bingung ya bingung konfis banget gua harus apa gitu kalau gua tahu arahnya gitu karena hidup gua cukup baik-baik saja oke ya gua kasih tahu sesuatu gua pernah bilang sama Vicky kata Socrates ya sebelum lu pasal lu jadi dewasa menikahlah ketika lu dapat istri yang baik-baik saja lu jadi kepala rumah tangga yang baik-baik dan biasa saja ketika dapet istri bermasalah lu akan jadi filsum pikir-pikir rasa bahwa gua baik-baik saja sehingga dia semencana itu lebih ekstra ya nggak tahu kalau sekarang ada posisi sekarang lebih ekstra ya wah gila gua harus menurut saya cuman ini gimana nih cuman satu sisi di dalam hati itu gua ada ada ngomong gini gitu maksudnya gua tuh pingin mengarahkan hal sederhana maksudnya tapi gimana caranya ya gua tuh pingin ada sebuah pencerahan doa untuk untuk event saat itu jadi pingin menggeser ke hal yang lebih-lebih apa namanya tuh lebih realistis gitu ya maksudnya lebih apa ya pencerahan lah gitu ya makanya ada truth sign gitu kan terus ada fenomons tuh apa aja ya gua lupa host of great marlum yang bikin ada beberapa lah yang gua bikin tapi arahnya lebih ke pencerahan karena saat itu tuh kita ternyata sepakat bahwa hati-hati lu dengan lirik gitu karena lirik bisa menjadi mantra atau sebuah doa yang yang lumayan apa yang lumayan bisa kejadian gitu ya gitu ya maksudnya karena kan sorry om karena karena kan hati ya ada maksudnya ah gua hati hati sekarang tuh pingin kedigra tapi nggak enak eh ah tapi kedigra aja tapi berarti kan ada kayak ini kan bertentangan ya otak kita yang mengolah gitu ketika kita bersuara ah gua kedigra nih itu menjadi sebuah wujud yang yang enggak pertanggung jawaban lu gitu terjadi gitu itu gitu gua baru paham setelah berjalan sih saat itu enggak punya cuman pikiran gua saat itu cuman ke situ aja gitu ya udah berjadi kata si lamarum pun ya karena yang sering diskusi ya gua sama marhum sih dia yang menguatkan gua meskipun dengan cara yang keras Om ya oke caranya seperti itu gitu ya caranya seperti itu dia yang tahu bagaimana approach adeknya ya makanya mungkin berpikir caranya seperti itu sering lu berapa lama sih di BK di 2007 sampai kemarin 2020 awal 14 tahun udah ya apa ya 14 tahun nggak kerasa tapi lu ya gua 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 sih sempet nyimak ya maksudnya ya perjalanan lu sama BK cuman yang bikin gua kaget lagi adalah ketika lu lu keluar dari BK ada cakep nih gue ngomong-ngomong udah tega dia yang kenapa yang ngomong yang ngomong ada awal dan ada akhir gitu kan lu tau nggak gua namanya Gita kalau gua kan di iya gua juga nge-ban gitu lu mending ngebadut tapi dalam artinya tapi ini tapi ini tapi ini satu sisi apa namanya asumsinya iya itu iya itu lu mending ngebadut kalau gua kan di iya gua juga nge-ban gitu itu menurut gua tuh pertanyaan itu sesuatu hal yang biasa ya iya iya karena di iya di gua juga ada pergantian kerdikasi 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 gapapa sih gua pertegas kenapa lu akhirnya memilih untuk bukan 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 cabut ya artinya undur diri kalau gua nggak tau nih prosesnya kenapa lu lu mengundurkan diri apa di pecah di pecah apa gimana sih gitu iya lu frontal banget sih pecah jadi sebenernya kemarin tuh yang yang ketiga kali tahir berarti jadi gua sempet sempet dua kali mau mengundurkan diri oh lu sempet ada niat oh enggak jauh jauh sebelum Venomos oke oh Venomos setelah Venomos mau ke Adamantin dan tahir kemarin pas 2020 oh panjang juga ya panjang beberapa kali gua udah mau cabut dan gua ngobrolnya sama Martu sama Martu sekarang gua pertegas nih kita bahas apa tuh iya gapapa kan biar yang lain tau kalo gua jujur aja gua juga pengen tau sih gapapa gapapa emang kalo gua segini kalo gua gua gini kalo gua gak tau sejujurnya gua gak tau sederhananya gini kalo ada yang nanya gua harus jawab dong kalo gak ada yang nanya ya biarkan mereka berasum sih simple kan tapi kalo ini Tom Ade nanya ya gua harus jawab secukupnya ya iya secukupnya iya dong gua udah nutupin pake topi ini biar gak keliatan uban iya 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 gua juga cuman seini aja lah gua yang mulai ya iya 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 yang terakhir tuh gini ya maksudnya istilah satu kedua ya hmm saat itu menurut gua BK tuh gak sedang baik-baik saja gitu yang pasti ya pasti ada eee apa namanya tuh ungkapan gua tuh gak ada maksudnya gak ada gak mungkin lah baik-baik saja tiba-tiba gua cabut gitu pasti ada tendensinya pasti ada sebuah yang tidak baik-baik saja saat itu konflik lah konflik namanya band pasti ada lah pasti semua ya dikelompok ya berkomunabun iya gila lah apalagi band sebesar 14 tahun ya bergerkil kan ya itu konfliknya apalagi sekelas bergerkil kan petisiannya luar biasa iya pokoknya intinya sih singkat cerita eee sebenarnya sederhana sih ya jadinya akumulatif akumulasi sorry akumulasi akumulasi jadi iya sudah bertumpuk iya sudah bertumpuk yang ya terus gua sudah berkeluarga keluarga gua di Jaharta di Tangerang di Tangerang di Tangerang gua dari 2012 di sini kan anak istri jadi saat itu gua pulak balik Jakarta Bandung jamu deh Jakarta Bandung jamu jamu begini anjing dibahas lagi goblok biarin baik ah ngomong orang tua ah anak laki iya hahaha terus terlalu masuk band yang sangat aktif banget banget seminggu tiga kali bisa latihan terus apa namanya tuh weekend manggung segala macem dan itu tuh setelah kita tour di Amerika saat itu beres tour Amerika terus bikin 25 tahun terus gua lutupan untuk ngomong tuh gak gak bisa tahan gua meskipun itu tuh padahal setelah setelah beres syuting 25 tahun lagi editing terus gua bilang sama Maru langsung bilang bilang dulu sama berdua berdua deh pengen ngobrol gitu eh akhirnya gua ngobrol sama Maru be kayaknya eh intinya ya gua mau cabut di BK karena ada masalah masalah ini gua gak bisa ngomongin semua gitu iya dan satu sisi gua harus memutuskan karena gua kepala rumah tangga gitu ini berat ini berat gak mudah be cuman sederhana sebenernya tapi karena sederhana jadi iya karena pasti kita kan punya rasa sayang ya ketika kita lepas tuh ada rasa kecewa oh cabur aduk omnya iya betul pasti lah tapi disitu eh Amar Um itu sangat bijak sekali bijaksana karena mungkin sudah melalui proses yang sangat luar biasa juga iya lu coba eh berfikir dulu lu hibernasi aja dulu lu jangan jangan eh jangan apa namanya tuh jangan berkomunikasi dulu dengan anak-anak yang lain eh lu coba eh dingin dinginin dulu kepala lu takutnya yang berbicara adalah nafsu lu gitu matamarum gitu oke beh gitu ya gua coba eh hibernasi dulu gua coba kemulah lagi gitu berapa lama? dua minggu dua minggu saat itu terus ada ada eh masih ada project Fik ini ada interview dulu nih ada project interview di untuk 25 tahun bisa dateng gak lu? akhirnya dateng gua dateng interview dulu terus tanyain lagi Fik lu gimana? sekarang udah ada keputusan nih keputusan gua gua belajar untuk apa ya namanya tuh untuk eh meyakinin apa yang harus gua yakinin saat itu gua masih jadi keputusan gua masih sama gua tuh gua bilang gitu sama warung yaudah lu ngobrol sama anak-anak gitu akhirnya ngobrol sama anak-anak ya gua ngomong seadanya gitu ya ini ben gak ada baik-baik sedang gak baik-baik saja gitu ya kita gak perlu cari tahu lah apa itu satu sisi itu satu sisi itu yang kedua adalah ya gua ingin ingin berkeluarga dengan seutuhnya karena karena dia gak mau jadi filsuf seperti yang gua bilang tadi karena iya iya bener-bener betul betul banget karena satu sisi eh gua adalah apa namanya tuh gua punya umat umat gua adalah anak gua gitu gua gak bisa ngeliat perkembangan saat itu kan jarang banget gua ketemu anaknya gua, istri gua jarang banget om iya om om kok ini dari mana gua rasa nanti gua bagi nih dalam porsi kayak gitu mungkin umat itu yang Vicky bilang tadi gua kutip dari Vicky sendiri ya kemungkinan dalam masalah itu itu kan ada yang kebahagiaannya 70% artinya di BK nya mungkin 30% mungkin ya jadi lu berpikir bahwa ya ini family harus lebih gue iniin walaupun BK juga family gua ya terus tetapi anak-anak kan bisa gini-gini enggak gua coba harus memutuskan ya gua harus apa namanya tuh gua harus ambis sikap ambis sikap meyakini apa yang harus gua yakinin akhirnya gua berani untuk memutuskan itu ya meskipun ya seperti tidak baik-baik saja hmm begitulah gitu akhirnya rasa timbul lah disitu warna-warninya kan ada rasa kecewa karena sayang gua yakin gitu dan gua berusaha tidak tidak ngomong apa-apa di media sosial karena menurut gua riak itu malah jadi ngabisin energi buat gua iya saat itu ya sorry Vicky ini gua tanya Vicky oh banyak banget sih ada yang gua bales ada yang nggak bales iya pasti tapi saat itu gua lagi lagi nah itu gua lagi bikin iya sama temen-temen lah si suarga lu iya yang lu cerita hmm iya lebih tapi gua sempet kalau di luar lu di luar Vicky nih maksudnya di Burger Kill gua sempet nanya pribadi gitu si abah gua nanya iya iya karena abah wanda saat itu gua endorse dia gua dulu kerja di oh iya iya tamah kan Burger Kill itu di endorse tamah kan dengan si abah itu di endorse tamah jadi ketika dia keluar gua bener komunikasi sama dia tuh gak enak gua lagi yang Vicky nya aja gagal baik gue hahaha ya pokoknya kalau dia ada masalah pribadi juga gitu iya sih Vicky nya ada masalah pribadi tapi malah gua enggak berusaha untuk mencari teman saat itu sekalipun abah saat itu jadi enggak enggak untuk berbicara gitu mencari teman untuk apa namanya itu diskusi dari hal apa yang yang gua rasakan saat itu gitu jadi ya gua memang bener-bener lepas aja dari dari lingkungan artinya bahasa lu utuh di rumah nih ya jadi artinya ke anak istri saat itu kan lagi pandemi juga kan jadi walk from home jadi anak anak istri gua lagi di Bandung saat itu hmm gua bawa dulu ke Bandung oke berarti proses keluarnya kurang lebih seperti itu iya 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 terus mengambilan keputusannya juga akumulatif kan dari kejadian-kejadian yang dilewatin lah mungkin suatu yang tidak karena 14 tahun itu tidak 14 tahun men kukil gitu nah terus lu ada apa ya kayak setelah itu apa menjadi konflik atau menjadi hal yang biasa buat gua buat gua pribadi atau buat band juga buat lu juga pribadi karena iya gua gak tau nih kan rame juga tuh iya masih konflik sih konflik sih konflik jatuhnya ya tapi gua gak gak ada wait lu campur berbk berapa jejak berapa lama lu akhirnya mengambil keputusan untuk masuk band lain yang sekarang misalnya gitu ada gak korelasi waktunya itu yang berdekatan atau berjauhan itu setahunan itu setahunan lebih iya artinya bahasa gua tetap ada pose apa sehibernya tuh juga betul iya saat itu kan lagi-lagi dari lu masuk band sekarang pro kontra juga iya dong oh ternyata targetnya keluar tuh kan masuk band ini gitu kan ada oh banyak lah ya gua dengar macem-macem yang gua dengar yang gua tau ya maksudnya ee karena kan mereka ada pelurian gak ngomong kayaknya iya kan fakir itu gua kalo mau tau gua yang ngomong makanya gua gitu makanya gua jelasin sekarang mungkin karena karena kan iya itu kan kefakiran ya maksudnya ketidaktahuan semua iya gua betul bukan berhak gua merubah hati orang gitu kan betul iya maksudnya wajar aja gitu iya 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 lu jangan iya lu jangan mengasut ini kan lu lagi pura-pura iya lu mau motong gua deh gua pengen fikir yang ngombrol iya makanya dimana ada komunikasi saat itu jadi mulai gua pun menjaga maksudnya paling menjaga ya karena kan luar biasa iya 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 yang buat terbaru ya yang gua ingin mencari sesuatu yang apa yang yang coba emm mengenangkan lah saya iya sampai saat itu banyak diskusi sama temen-temen di Bandung bikin sebuah media yang namanya suaranya suaranya loka ya yang maksudnya jadi lebih gaya kesil budaya berbicara tentang budaya budaya itu adalah yang menurut kita di suaranya loka adalah budi dan daya maksudnya ketika lu berbudi lu masih berdaya seperti apa ya seperti pencerahan betul terus budi adalah buku diri lu coba cari lagi buku diri lu gitu ya ya lu bisa berdaya itu ada sebenarnya ada perjalanan melalui band selanjutnya gitu apa itu band selanjutnya ya sama si dek sama si dead squad dan sekuat ya gak berani gua berfikiran terlalu panjang juga om udah gak gak mungkin aku punya ya maksudnya tapi setelah sorry gua potong gua pokoknya pengen strike style setelah pasir kali gitu terus air lu di BS terus sudah berdamai sama temen-temen yang disana sama anak-anak alhamdulillah alhamdulillah jadi ya gue beberapa kali sempat ketemu ya gue datang ke apa namanya tuh ke eventnya berapa harinya mah um gitu terus beberapa kali sempat ketemuan juga sama temen-temen itu ya sama Putra, sama Agung, sama Bunggu sama Rangudan sama yang lain sama Rona sama Rona sama Rona Rona juga di sini kan rumahnya di depok ya apa namanya depok 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 sempat diskusi kita sempat tukar pikiran gitu sempat sewa studio gitu main aswar bareng oke ya karena pas si BK rilis apa namanya tuh lagu baru single baru sama video clip baru dengan vokalis Rona gua telepon Rona tuh ya menyelamati dia gitu maksudnya keren mah lu harus jalan terus gitu terusin spiritnya soalnya lingkungannya situ-situ aja deh lu mau ngapain sih musuhan kan gitu ya kalo gua sih angle-nya pingin seperti itu ya terserah gitu maksudnya ya walaupun gue gak peduli itu tetep ada panasnya lah lama-lama kan ada panas pasti dingin lalu baik-baik saja pas lu di DS nih sekarang nih pernah sepanggung gak sih? sepanggung sama BK belum sih kayaknya belum belum BK beda-beda hari terus beda-beda belum cuman pernah di kayak kemarin di camera sonic ada awardnya kan iya nah itu disitu BK main jadi ketemuan kita oke ketemuan dan ini kita boleh DS nya atau enggak nih? boleh aja tanggung hehehe sekarang lu yang nanya dia dibuat sani bener-bener hahaha maksudnya gua kerja iya kan gua juga nah yang mulai mau tau iya tadi makanya irisan dari dari kan bikin media bikin media Yoka terus berbudaya dulu lah ya terus akhirnya pokoknya gua disitu tuh Alhamdulillah diamanahi untuk ya mengungkukan anak-anak muda lah dan banyak-banyak supplement baru terus tetap tetap bermusik gitu ya meskipun meskipun banyak bola-bola liar oh si Vicky gini-gini gini-gini gitu ya gua gak gak mikirin itu terus ada beberapa soundtrack di media gua ini yang harus gua isi tadi tuh oke jadi kayak main kerocong main kerocong gitu ya jadi disitu ada persepsi baru buat gua gitu maksudnya genre ya musik tuh gak bisa dibatasi genre kayak yang sangat lapang luas banget ternyata banyak banget yang harus luas banget dimaknai gitu ya tadi balik lagi ya nada itu cey gak akan mungkin bohong gitu betul dia gak akan mungkin bohong seperti itu akhirnya gua ngisi soundtrack gitu bikin kayak orang bilangnya solo padahal gua ngisi soundtrack kok bukan solo tuh ya gua sempat solo lagi-lagi persepsi lagi persepsi ada perspektif merespon lah merespon merespon beberapa temen gitu eh bikin ini dong seru juga akhirnya bikin-bikin bikin berapa lagu ya dua lagu yang kayak sang putar fajar karena saat itu tuh kita lagi kerjasama sama Kang Oman Sofan yang punya main teater yang salah satu beliau tuh mempopulerkan dikatakan seni kriatan di nasional nasional ya Kang Oman tuh bikin monolog Bung Karno gitu terus ya gua disuruh Alhamdulillah diamanahnya untuk mengisi soundtracknya saat itu akhirnya kerjasama lah sama anak muda bikin soundtrack sang putar fajar juga terus terus ada lagi temanya di Biva saat itu diamanahnya bikin soundtrack dengan kolaborasi dengan musim-musim atnik judulnya Zambar Dunia jadi gua hanya merespon aja gitu dan terakhir terlalu segemoni temanya itu jadi gua harus merespon sepertinya ini harus dibalut dengan ditorsi lagi nih sepertinya kolaborasi lah kolaborasi dengan dengan musisi Bandung yang memang ditorsi lah bersatu saat itu terus kolaborasi dengan beberapa teman-teman anak-anak ITB komunitas pijat menempat blacksmith yang menempat bangsa atau menempat diri itu jadi simbol akhirnya berkolaborasi bikin dari situ banyak yang yang berasumsi lagi maksudnya lu kemana aja akhirnya ternyata lu balik lagi ya ke musik metal gua hanya terusnya itu postingan yang lagu siang-siang itu sama tadinya sama Wira Wira Petir sama dia tapi gak jadi gak jadi gak jadi sama dia cuman awalnya dari situ awalnya dari situ dia mau bikin sempat mahabah ya sama-sama mahabah tadinya sama dia oke nah dia tuh punya band namanya Nika Arath tolong Vick isiin dong lagu gua tapi karakternya tuh pengen sekarang nih dekor gitu kan gue bisa gak kayaknya bisa sih dulu sempat belajar vokal akhirnya coba gua nge-tag gitu dengan lirik gak ada liriknya oke sama dia di video-in oke terus di postingan dan disitu rame mulai rame dalam proses proyeknya setelah segomoni akhirnya iya enggak gua gak berusaha untuk apa namanya tuh postingan gitu enggak cuma dia yang posting malah iya 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 ini ngapain gitu kan akhirnya ya disitu mulai namanya tuh oh ternyata masih gila padahal ya gua ada-ada aja gimana gimana saat itu emang gue enggak enggak terlalu main media sosial sih karena menurut gue itu periode yang mencet kamu juga ya saat itu iya mengambil zona tenang iya berusaha berusaha enggak mungkin tenang lah karena riapnya luar biasa luar biasa muncul ya terus tiba-tiba telepon masuk tuh oh gua gak tau tuh vokalis ini kabut juga gua gak pernah melihat tuh wah apanya berita apa enggak bener oh lu juga kudet juga tuh kudet gitu enggak terus akhirnya akhirnya si Daniel udah keluar Daniel udah keluar gua tau terus siapa yang masuk Widi Widi masuk gua tau Widi masuk tuh gua tau wah The Squad baru nih gitu tapi gua gak tau bahwa di Widi keluar lu gak ngikutin gak ngikutin gak ngikutin nah akhirnya eh manager kita saat itu si Jeff dari IJ di Bandung kan dateng lu ke kantor eh Vick eh dia ngomong dulu Vick dimana lu? di Bandung eh gua main ke kantor ya oke siap-siap nah akhirnya dia main ke kantor terus eh Vick lu tuh ternyata masih main band ya ya masih saat itu gua pake baju Napol Mnit kan ini gua pake baju Napol Mnit kan hijrah ya itulah sisi mungkin asumsinya hijrah gitu kan semuanya gak pake musik lagi wuuu multi tafsir lah ya apa aja di di asumsikan dengan hijrah ya ketika tidak hadir di musik lagi gitu kan kalo gua gua bilang gitu dianggapnya hijrah padahal memego men hahaha iya maksudnya kan kesian ya tapi kan itu bisnis rumah anjing bisnis itu hak yang ya silahkan lah gitu sampai ke kantor nih sampai ke kantor dia yang datang ya dia yang datang dia yang datang dia baru cerita gitu eh si Desko tuh seorang ngasih ga cerita lah ya jadinya si Desko sekarang gak ambil vokali saat kenapa gitu gini 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 oh oke terus maksudnya tujuan lu kesini ngapain nih gimana nih lu mau gak bantuin anjing gimana ya maksudnya juga langsung tawaran sesimpel ini sih gua dulu karena saat itu tuh gua lagi berkolaborasi sama siapa aja gitu gua mau main musik sama siapa aja lah iya sama anak-anak loncong sama siapa aja lah gitu ya seperti yang kita bahas bahwa itu universal selama itu musik luas ngopramin lah intinya gitu ya apapun genrenya iya gua gak mikir riaknya maka sekuat ini terus laki basta teman-teman terus laki basta laki basta lu tuh beruntung alhamdulillah kayak gitu hehehe beruntung terus emm lupa tadi emm mau gak bantuin si Desk emm ngobrol langsung gak sama si Omte kan ngobrolnya emm akhirnya Omte ke Bandung pas ulang tahunnya omte kalau gak salah dia ke Bandung main ke Bandung ngobrol lah ya silatuh amil lah ya hehehe ngobrol ya cerita dikit gitu tentang DS itu segala macem ee om dan kaungkar punya lauk-lauknya ya kita makan sama-sama iya om biasa terus gue satu bertanya sih sama Omte sama aja saat itu kalau gak salah gitu pas ulang mati itu apa sih gitu kan oh pas ulang mati itu gini 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 ah tapi gua pingin hidup kebun sama diri gua gitu pas ulang mati adalah pasukan yang pasti jadi tolong ingetin gua ketika gua terlalu berlebihan dan gua gak mau terlalu masuk dalam riaknya gitu gua ada ya mudah-mudahan kalau gak lupa gua ada bahasan itu sama Omte sama dia iya jadi dia jalan sampai sekarang gitu gua tuh gak mau terlalu apa namanya tuh gak mau terlalu yang gua jalanin aja gua jalanin aja gitu gua jalanin aja gitu kan makin maper nih beliau nih gua menyenangkan kok gitu dia menyenangkan iya kan iya alhamdulillah ya om ini maksudnya cuma kalau terus belajar lah terus belajar ya dan ya punya punya sesuatu lagi pembelajaran lagi yang baru gitu ya pada akhirnya gua ada makna baru lagi gitu kan iya iya karena hidup tuh adalah pencarian makna yang untuk jalan pulang ya pasukan mati ya itu jadi kalau ketika apa namanya terlalu lebar lebar lu rupiah gitu mengansumsikan yang lebih rum coba turunin lagi dengan apa yang sudah dijalankan gitu lu makin lebar lu makin mempersempit sebenarnya gua iya juana itu lu kok udah melebarkan lu gak makin butuh gitu berpikir ya nanti dan lu enjoy ya sekarang kalau entulilah ya meskipun ya gak bisa diingung dan gak bisa ngebohong juga semuanya juga berproses ya lu masuk nih sama melewati fase yang tadi sama sebanyak banget wah ini gini ya ini gini ya enggak peduli lu masuk ya DS ya pro kontra lagi iya dong lu siap-siap untuk itu udah biasa dia udah pernah mengalami terima aja iya lu konsekuensinya bahwa wah ada lagi nih iya gak apa-apa tapi kan lu selalu berpikir bahwa obatnya pasti berlalu ya gak jadi masalah buah aja belum tentu pasti berlalu iya iya ya masalah itu kan seperti ombak yang terus berguling kan gak akan berhenti-berhenti ya kecuali kiamat nah sekarang yaudah proses udah artinya panjang lah sih kalau detail diceritainya lu bayang gak dia cerita dari usia aja segini iya makanya biru putih abu-abu putih kita gak bisa mentermakan kuliah karena absurd pakaiannya bikin sempat gelap dulu gelap dulu segala macam sampai proses sekarang ini mati terang dan gue bilang waktu itu tadi gue bilang semua kerang mohon bahasa gue tadi gue bilang ini orang lagi bastard ini berarti kan gak adalah santuk gak bersyukur berarti oh pasti dong harus itu sih pasti dong dan kejadian ini bener bukan kebetulan sebenarnya ini udah dirancang wah iya kan udah ada kalau bahasanya bayu alamnya bekerja alamnya itu seperti perak kemana hahaha gila nah menurut lo nih pesan-pesan buat genre ya di musik metal atau di genre pang atau di music apa gitu pesan dan ini lo ke mereka nih yang terutama ke pemula ya pemula pendatang baru ya gila sih sekarang lo lintas genre atau rilis itu banyak banget gila gak tau mereka udah cukup pintar kok untuk memahami meredukkan dirinya sendiri gitu dan informasi itu juga mereka bisa cari sendiri di internet yang penting lah balik lagi ke adab aja lo lah balik lagi ke akar aja ya maksudnya dimana lo lahir gitu kan ya terus lo punya bapak ibu mungkin lo punya jadi bakal punya anak gitu kan ketika lo juga bermusik terus lo merugikan orang lain ya balik lagi ke sendirilah ya maksudnya tanah ini tanah yang subur bro tanah ini tanah yang subur betul nancepin sesuatu bakal tubuh ya sama dengan sikap lo gitu ya betul betul jadi ngapain lagi ke diri lo ya intinya bermusik seorang nggak usah dibilangin udah pada pintar lo yang susah itu adalah adab ya udah beres itu aja di dalam oke oke gue sendles kalau gitu perbincangan kita cukup sampai sini ya kalau ada yang eh terima kasih banget nih sama-sama kalau ada salah-salah kata dari gue tadi gue juga minta maaf kalau terlalu mulai sama Vicky buat tema kita depan besok adek yang jadi bintang tamu Vicky sama gue jengos kalau kita mentah kok gak Roy sama gue bintang tamu Vicky jadi jengos nah itu lah boleh gitu loh hehehe hehehe di popang di popang hehehe oke bos sendles sampai jumpa lagi di episode berikutnya ciao thank you sama-sama bro thank you thank you thank you aduh aduh seru ya iya 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 gue gak pernah bermikin orang banyak dibikin yang nonton kayak gini aduh orang tua lu udah curhat hehehe apalagi yang nanya sesuatu lu repot tapi sorry nih ya di luar yang tadi nih gue sih gak tau ya gue lu di podcast ini kalo itu dan juga ain't luar yang HOW gjeri luar yang luar yang eh how ini luar yang